Jadi yang rasanya perkenal itu adalah walaupun kita lagi bingung, lagi susah, lagi penak kepala kalau kita ambil rumput, kita merimakan kambing atau domba kita ini merasa senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channelnya kami di Kewanpam channel yang mengedukasi, mereferensi dan memberikan informasi tentang seputar dunia peternakan kepada teman-teman semua kepada teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga anda dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rejeki yang melimpah dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu biar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya dan jangan lupa like, komen, share-nya dan tako loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi lainnya baiklah teman-teman, kali ini kita berada di perkebunan rumput Bapak Apid ya bagaimana keseruannya? kita ikuti setelah yang berikut teman-teman, ini lagi makan semak seder nih sangat rimat ya kita coba dulu nih ini buatan anak-anak terluna yang berada di Dusun Ciawitali, Desa Pasawahan ya teman-teman maksudnya bagi teman-teman yang ingin pesen ya karena ini bisa jualan online juga bisa offline ya bagi teman-teman nanti yang ingin pesen nih untuk daerah Pasawahan dan Kalijati silahkan ngomongin di nomor 082-123-753-621 oke guys, jangan lupa ya di order sebelah judernya teman-teman ini kita lanjut ya lagi ngopi dulu nih ya di Saungnya Pak Apid ya ini indah banget nih ya kita menyatu dengan alam bersama dengan alam ya ini ada durukan nih disini sangat indah ya ada singkong tuh saya juga sambil minum susu nih teman-teman ini singkong makanan yang sangat luar biasa nih dicampur dengan 11 teh nikmat baik teman-teman ya kita lanjut kembali nih sambil ngetes sambil ngopi ya kita bincang-bincang kembali Pak Apid untuk Pak Apid kan disini tanaman odot ya insya Allah tanaman odot untuk tanaman odot sendiri itu minimal bisa dipanen itu berapa bulan ya jadi panen itu minimal 2 bulan ya kalau kita buat normal 2 bulan tapi kalau kita buat pakai bibit ya 3 bulan, 4 bulan iya ya seperti itu jadi sekitar 3 bulan, 4 bulan ya iya, kalau kita mau normal iya, iya kalau 40 hari, 2 bulan itu juga bukan dipanen cuma cuma belum normal gitu ya belum normal bawahnya tapi untuk pemula kalau udah 2x 3 dipanen itu ya udah normal lah bisa juga ya kalau tidak terlalu atau lamun uwe jugu-jugu tingga bisa lah gitunya mohon ya itu teman-teman ya jadi untuk tanaman odot itu cepat sekali teman-teman odot dan selain odot pak ada lagi enggak atau pakcong atau gimana rencananya ini yang bahan baru iya dan baru rencananya ini untuk tanaman pohon gamal pohon gamal indegopera dan ramban-rambanan ramban-rambanan ya jadi pak api ini luar biasa teman-teman ya jadi pak api ini konsepnya sungguh sungguh luar biasa ya penyiapan pakannya memang patut kita contoh ya bisa juga untuk bekal kita ya ilmunya intinya pak api itu antisipasinya luar biasa karena ngarit itu capek pak ya api ya ngarit itu capek ya teman-teman kalau tidak kita siapkan terlebih dahulu ya jadi teman-teman harus siapkan terlebih dahulu ya biar nanti beternaknya lebih nyaman indah gitu kan pak api beternak itu kan indah ya keindahan beternak itu apa keindahan beternak itu tatkala apa tuh pak abid tatkala apa tuh pak abid menikmati beternak itu jadi yang rasanya beternak itu adalah walaupun kita lagi bingung lagi susah lagi penak kepala iya kalau kita ambil ambil rumput terus kita beri makan kambing atau domba kita ini merasa senang iya betul pak abid tidak ada kesenangan tersendiri yang masya Allah tidak bisa diungkapkan gitu ya betul betul pak abid betul saya rasakan juga pak abid saya juga rasakan teman-teman ya capek-capek kita sudah capek ngambil rumput di kebon ya lalu pas datang ke kandang itu capek jadi bubar ya mengapin dia jadi bubar capeknya kita memberi pakan ke kambing luar biasa tuh senangnya apalagi melihat kambing makan ya makin kambing makan itu bahagianya luar biasa teman-teman jadi yang ternak kambing insya Allah tuh jauh dari penyakit ya yang beternak itu jauh dari penyakit karena kenapa kenapa karena kenapa banyak hiburannya teman-teman ya kita dihibur setiap hari dengan hewan peliharaan kita ya selain itu juga menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup lumayan lah bagi kita ya bagi orang pedesaan seperti itu ya maafin ya insya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati